Intro Saya Shinjo di bass Saya kakak di keyboard Saya Wimar Di Pokal Gie awal terbentuk Dari band kampus Awalnya dengan format yang bukan sekarang Formatnya masih Band kampus UMJ semua Dengan genre yang sekarang Itu dari 2013 Intro Kita lihat film waktu itu ada film Gie gitu Nah disitu kita lihat film Kita lihat sejarahnya Gie Ini kita belajar tentang Gie Kita tertarik Wah gimana kalau kita namanya Gie gitu Yang kami Apa yang kami Dapatkan dari Gie sendiri Justru Dilihatin lagi yang universal Yang dia Apa namanya Cinta dengan lingkungan Dengan masyarakat Dengan kepeduliannya terhadap Apa namanya Cinta Romantik Romantik Ya kesimpulannya segini Kita murni jujur berkarya Nanti untuk urusan genre Biarkan pendengar yang menilai Apa yang pantas Buat Gie gitu Gie dari tahun 2015 Sudah keluar satu mini album Copy Blues Beberapa single Dan yang paling baru kemarin Album Tahun lalu itu Kamar Malas Judulnya Mini album Gie Itu judulnya Copy Blues Itu dirilis tahun 2015 Prosesnya sejak 2014 Saya masuk 2013 Itu langsung disedori Satu lagu Copy Blues Untuk materinya sebenarnya sudah ada Dari 2013 itu sudah ada Cuma prosesnya Untuk Produksinya Tagnya itu 2014 ya Dari 2014 Itu pun Agak jelimet juga Jadi anak-anak band Maunya begini Maunya begitu Tapi Kadang Kondisi Itu ada kendala Kami sempat Dari lima lagi itu Sudah take tiga Sudah take tiga kali Revisi-revisi Tapi akhirnya Karena pertimbangan Sound Dan lain-lain Jadi kami take lagi Untuk jadi Satu di Mini album Copy Blues itu Copy Blues sambutannya Luar biasa ya Itu salah satu yang Bikin nama Group Band ini Lumayan dikenal Sama teman-teman Di masyarakat Dan dunia maya Salah satu lagu yang paling Mencengkram Hati Yang kami benar-benar Berasa banget itu Di media sosial mas Jadi kayak hampir Tiap hari Ada yang cover Kalau gak di posting Juga di story Jadi Jadi tiap hari Kami gak perlu Gak bingung mencari konten Tinggal ribu Sombong Semacam apresiasi Yang buat kami Sangat Menyentuh hati Jadi teman-teman rela Ngover Lalu kita di Hashtag ya di apa Di apa namanya Di caption Di mention Dan kita lihat Dan itu Alhamdulillahnya Gak hanya di Jogja Teman-teman yang di luar kota Pun banyak yang gak gitu Jadi kita di mention Bikin story Mereka nyanyi lagu Itu satu kebanggaan Tersendiri Dan kita Apesiasi banget Dan teman-teman Makasih banget Ya saat copy blues Itu unik banget Kita Siap Untuk Teg Lagu Bikin mini album Dan kita siap Untuk launching Waktu itu Sudah ada pembahasan Cuma kita sama sekali Gak punya dana Itu copy blues Akhirnya kita rela Kita ngumpulin Kita main Di regular-regular Kita rela Kita personal Gak dibayar Kita rela Gak apa-apa Yang penting Kita bisa take lagu Kita bisa launching Akhirnya uang Masih kurang Kita ngamain Ke Sunmore Itu masih Pertama-tama Kita berdiri Kita punya Pandangan Bahwa kita harus punya Fisik Untuk fisik Lagi kita Kami ada rencana Rilis satu single Satu sampai dua single Jadi Sekarang masih masa-masa Brainstorming untuk Video clip-nya Target-nya sih Rencana Agustus Agustus rilis Kami percaya diri ya Yakin sih Yakin Yakin sih Maksudnya Pada akhirnya Pasar bisa diciptakan Setiap orang ngeband Apapun jenrenya Di suatu sudut rumah Di kos-kosan Itu aku yakin Dari jutaan orang Indonesia Pasti ada yang denger Kalau ditanya seberapa yakin Terhadap Ghi Kalau saya pribadi Saya seberapa yakin Ghi yakin banget Bukan berarti Ghi itu ekspertasinya tinggi Bukan itu yang saya lihat Tapi Seberapa lama Ghi bisa bertahan Itu saya Sangat yakin banget Ghi bahkan Bertahan sampai Bapak-bapak Mungkin insya Allah Sampai Maut yang memisahkan kita Karena kita Pertama Solidaritas kita Antara teman-teman itu Ini peladak saya Kedua lah Seperti saya di Jogja Itu ya Ghi Yang bisa Banyak pelajaran Yang bisa saya petik Lalu Tujuan kita Terhadap Ghi ini pun Itu menurut saya Jujur banget Bahwa kita Kita berkarya Jujur berkarya Itu Biarkan karya kita Yang bekerja Yang penting kita Ikhlas dan jujur berkarya Entah Nanti kalau di depan kita Sukses atau tidak Itu adalah hasil Bukan tujuan kita Jadi kalau kita mungkin Sukses jadi legend Itu hasil Kita ekspertasinya itu hasil saja Tapi kalau bukan tujuan kita Jangan Karena Kalau tujuan kita Ternyata ekspertasi kita Tidak sampai Itu bisa bubar Bisa kecewa Bisa kecewa Dan Alhamdulillah teman-teman Semua sepakat itu Dan Sangat Ngerti banget Tentang hal itu Jadi saya yakin banget Ghi bakal bertahan lama Lagu favoritku Tetap langsung di sini Saya termasuk Salah satu Anak band Yang Enggak terlalu Saring dengerin lagu sendiri Tapi ketika Lagu itu diputer Pas masuk ke cafe Atau Nongkrong di mana Satu-satunya lagu yang Masih ikut nyanyi Gitu Kalau aku sama Tetap di sini Begitu Apa ya Aku bikin 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 Apa namanya Rekaman piano di situ Simpen banget Tapi Bisa Bisa keinget terus Sampai sekarang Dan Ya puas lah Sama Apa namanya Sama Pasca sarjana Tapi setelah Saya ditinggal armarum Ayah saya Sekarang saya jadi ngefans Sama lagu jarak Karena di situ Ya kena banget bahwa Suatu saat pasti Saya akan Jemput ayah saya ke sana Jadi itu yang paling saya suka Kalau Ghatra Kayaknya Ta'amure wailah Ghatra itu suka Kamar malas Judulnya Kamar malas Karena apa Karena di ruang kamar-kamar itu Yang kita namakan kamar malas Ternyata enggak Kamar malas itu Artinya bukan kamar Untuk bermas-malasan Di kamar malas itu Kita bisa Malah Kadang kita lebih produktif lagi Lebih produktif lagi Biasanya Pandang kita bisa sangat luas Dan Ghatra Kebetulan Berkarya Menciptakan lagu Kerja itu di kamarnya dia Dan dia dapat duit Atau dapat pengalaman itu Semua berkat kamarnya dia Itu yang Bagaimana Bagaimana ceritanya Dia sampai bikin lagu Kamar malas Kalau AB Kalau AB Aku yakin jarak sih Sekarang ini Kalau sekarang ini jarak Soalnya lagi long di stand Sama istrinya Tapi sebelumnya itu Lagu kita yang Deret Deret Apa jadi ini? Moving on ya Moving on Moving on Moving on Moving on Itu lagu Sumpah ya Kami itu Selalu sepakat Lagu ini Mau main-main Dimana Satu jam Dari satu jam Empat puluh menit Empat puluh lima menit Menit Tapi dia mesti nge-sulin itu Dia pasti nge-sulin Saya masih on lagi Dari dua minggu sebelumnya Terus tiba-tiba Harinya Gue yang ngapain lagu ini Karena Moving on itu Tentang Semangat Sedangkan Aku kan orangnya semangat banget Jadi dia Mewakili mungkin lagunya Begitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya